Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada di antara kelompok manusia yang minta perlindungan dari laki-laki dari kalangan jin. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa minta bantuan kepada jin. Makanya ada istilah bikin pagar gaib lah, ada istilah santet lah, ada istilah kalau bahasa kita doti-doti gitu ya. Itu ada memang bisa. Dia bisa melakukan. Dan bisa lakukan. Dan kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari ada. Ada orang yang kerasukan dan lain sebagainya. Bisa dilakukan. Bisa minta bantuan kepada jin. Cuma itu dilarang oleh Allah SWT diharamkan. Kita minta bantuan perlindungan kepada jin. Karena minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Nah sekarang bagaimana kita terhindar dari yang seperti itu? Ya kita dekat dengan Allah. Karena Allah yang menciptakan jin. Dan Allah mampu melakukan apa saja terhadap makhluknya yang bernama jin tadi. Bernama setan tadi. Bernama iblis tadi. Ya kan Allah mampu melakukannya. Menghalangi mereka. Makanya Nabi mengajarkan doa pagi sore misalnya. Kita baca doa di pagi hari. Kita baca doa di sore hari. Nabi mengajarkan doa ketika mau tidur. Jadi ini kondisi-kondisi di mana manusia lemah. Mau tidur kan? Lemah manusia. Makanya baca doa sebelum tidur. Di kondisi sore hari manusia dalam kondisi lalai. Di kondisi pagi hari manusia dalam kondisi lalai. Maka diperintahkan dia berdoa kepada Allah SWT. Dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa perlindungan-perlindungan. Sampai kita mau baca Quran saja. Kita disunnahkan untuk membaca. Padahal mau baca Quran lo ini. Tetap diperintahkan untuk berlindung dari syaitan. Makanya sekali lagi tingkatkan ibadah. Jangan lupa berdikir kepada Allah. Semoga Allah menghindarkan hal itu dari kita. Dan ada kisah dulu. Saya punya guru. Seorang ustadz ya. Ini ustadz saya dulu. Itu sering disantet oleh seseorang. Yang tidak senang dengan dia. Jadi tiap pagi dia melihat di depan rumahnya itu ada paku. Tiap pagi ada paku. Dia gak ada yang dia lakukan. Kecuali dia berdikir dan seterusnya. Yang dia lakukan. Tiba-tiba suatu hari dia mendengar orang mensantet tadi mati. Meninggal. Maka orang-orang di sekitar situ takut. Kepada ustadz kami itu. Dikatakan bahwa ustadz kami itu punya ilmu gitu. Padahal gak ada. Dia cuma baca zikir. Ini yang saya lihat. Wallahu alam misaf. Itu menunjukkan bahwa. Zikir-zikir itu insya Allah punya pengaruh. Ya punya pengaruh. Dan juga ada orang kerasukan. Apa yang dibaca? Di rukyah. Bacakan Quran. Itu juga zikir. Oleh karena itu banyak berzikir kepada Allah. Seperti terhindar. Dan kita sebagai seorang muslim. Al-Sunnah wal-Jamaah. Meyakini bahwa. Yang seperti itu. Adanya pengaruh jin kepada manusia. Gangguan jin itu ada. Kita percaya bahwa itu ada. Wallahu alam misaf.